Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini gue mau bikin video prediksi ya Prediksi tentang karir Dayana di Indonesia Melanjutkan video saya sebelumnya yaitu mengungkap follower Indonesia yang Eh follower Dayana yang memfollow beberapa akun Indonesia ya Asal Indonesia dan setelah saya cari-cari lebih lanjut Mereka itu ya semacam manajemen talent ya Mereka mencari talent-talent berpotensi untuk dimunculkan di dunia entertainment Indonesia ya Seperti Gandhi, Pak Gandhi itu ya sama Mama Isai itu ya Jadi kita cari disini lagi, lupa saya namanya Jadi mereka itu setelah saya cari-cari ya memang Bisnisnya ya seperti itu Mencari talent-talent Mencari Artis Instagram Artis macam-macam gitu ya Nah sorry Lola ini Jadi Gandhi Fernando ya saya lupa Gandhi Fernando dan Mama Isai itu ya Dunia Dunianya memang Banyak Bergelut di bidang pencarian talent ya Untuk Jadi Bintang di entertainment Indonesia ya Jadi saya berkesimpulan memang Sudah banyak deal ya Yang terjadi antara Dayana dan beberapa mungkin manajemen Talent yang ada di Indonesia gitu ya Salah satunya ya Gandhi sama Mama Isai ini yang udah lebih jauh Di follow sama Dayana ya Saya pikir juga banyak manajemen-manajemen yang bagus ya di Indonesia bakal kontak Dayana Tapi mungkin gak kelihatan di story-nya dia di Instagram-nya dia gitu ya Saya yakin banyak ya Karena Dayana ini potensi Dan saya pikir memang perlu Manajemennya Dayana itu gak bisa datang ke Indonesia sendiri Karena akan sangat berbahaya Masalahnya kan Kondisi seperti ini ya Pandemi ini dia pasti banyak izin-izin yang Harus dilakukan gitu ya Kalau misalnya manajemen kan udah ada yang ngurusin Semua ada yang ngurusin Mencari endorsement Mencari brand ambassador gitu kan Udah lengkap dah Kalau dalam satu manajemen gitu ya Dan saya pikirnya Pasti banyak Pasti banyak Manajemen talent gitu ya Yang akan menghubi Dayana Kedepannya Soalnya gini Saya kenapa Positif banget Pak Gandhi, Fernando, dan Mama Isai ini Pengen datangin Dayana ke Indonesia Karena saya ngeliat ada video Dari Gandhi, Fernando, dan Mama Isai ini Dalam video itu Dalam satu frame itu Gandhi bilang Bahwa Dayana Diajak ke Indonesia Dan Akan dibayari Semua fasilitas Pesawatnya Dan kemungkinan semuanya ya Ke Indonesia Tentu bukan Hanya untuk ngobrol-ngobrol ya Saya yakin mereka tuh pebisnis Gak mungkin hanya mengundang aja gitu ya Pasti ada pembicaraan bisnis lainnya Yang bakal diajukan sama Fernando Dan Mama Isai ini gitu ya Mereka kan jelik Dalam melihat peluang talenta Yang bakal ditonjolkan gitu ya Apalagi Dayana udah punya fanbase-nya sendiri gitu ya Pasti lakulah di Indonesia gitu ya Nah Sekarang itu memang Jaman ya Jaman bagi para youtuber-youtuber terkenal nih ya Yang udah Bergelut misalnya 2, 4, 3 tahun gitu ya Di Indonesia tentu mereka Perlu talent baru ya Karena Saya yakin Pemirsa Indonesia Lama-lama bakalan Meninggalkan youtuber-youtuber Lama ini gitu ya Karena konten-konten mereka Ya tentang diri mereka sendiri Lama-lama gitu Tapi Trend itu bakal berubah ya Trend itu bakal berubah Terbukti Seperti manajemen Baim ya Bapau Juga merekrut Fikinaki ya Fikinaki untuk berada di bawah manajemen mereka Sebagai talent baru ya Itu cukup Cukup mendongkrak nama Fikinaki juga Dan cukup menguntungkan Bapau juga saya yakin Kedepannya karena Banyak Endorsement yang masuk gitu ya Dan dia udah Mulai merambah Ke dunia pertelevisian Dan itu bakal Menguntungkan manajemen kan Dan yang paling Udah duluan tuh sebenernya Run Entertainment ya Run Entertainment ini ya Secara sengaja Atau tidak sengaja ya Mungkin ya Dia udah Mengambil satu talent Yaitu Dimas ya Dimas yang mirip dengan Dengan Raffi Itu Sekarang terdongkrak ya Dan banyak Udah hampir Menyamai Endorsementnya Raffi ya Ada Raffi pasti ada Dimas gitu ya Jadi Jelas itu Menguntungkan secara Ekonomi Bagi Rans juga ya Jadi Video Youtube-Youtube mereka Bakal naik terus Karena ada Penyegaran baru Ada muka baru nih Ada face baru Ada cerita baru Tentang Dimas gitu Dan Ternyata Rans itu Nggak berhenti disitu aja Dia Terakhir itu Saya nonton itu Dia sedang mengadakan Lomba ya Lomba new talent juga Apa Lupa saya namanya Tapi yang jelas Kayaknya udah selesai deh Dan Menimbulkan Apa Satu pemenang Dan itu mungkin Bakal jadi Talent baru Di Run Entertainment Nah Kayaknya Run Entertainment ini Lebih berpengalaman ya Dalam hal untuk Mendongkrak nama Seseorang ya Terbukti Dimas secara sukses ya Mulus banget Dimas itu Mulus banget Dan sangat cepat Gitu ya Dan Run Entertainment juga Nggak Nggak Apa ya Nggak Nggak galau Eh Bukan ya Maksudnya Nggak Mengendatangkan Orang luar Itu dia Mereka Udah biasa ya Udah biasa Mendatangkan Orang-orang Orang luar Dan komunikasi Runs kayaknya Baik-baik aja Terhadap orang luar Terbukti Si Won Pernah didatangkan Ke markas besarnya Runs Entertainment ya Jadi Komunikasi mereka Sepertinya Lebih baik Daripada Manajemen Para YouTuber Yang lain ya Seperti Bapau gitu ya Ya memang harus Begitu ya Ini kan bisnis ya Bisnis Dunia Entertainment Ya harus Lebih terbuka Lebih open Dan kenapa sih Bang Kenapa sih Lu nginiin Orang asing Mulu Dia kan orang asing Loh sekarang Emangnya orang Indonesia Nggak ada Yang didolakan Orang asing Banyak bro Si Won aja Bisa didatangkan Emang itu Nggak mengeluarkan Uang Banyak lah Banyak Jadi Dayanak Indonesia Ya bagian dari itu Itu mahal yang kecil Tapi kita memikirkan Yang lebih besar lagi ya Hubungan antara Dua negara ini Kazakhstan dan Indonesia Suatu saat Mungkin nama Indonesia Lebih dikenal di Kazakhstan Dan Kita punya Bisnis Di luar itu Kazakhstan dan Indonesia Lebih maju lagi Dalam hal Kerjasama Bilateral Gitu Jadi Gimana Bang Nanti Kisah percintaan Vicky Naki Dan Dayana Saya sih Nggak mau Memprediksi Apapun ya Tentang Kisah mereka Bukannya kisah cinta Saya kisah mereka Karena Vicky sendiri Diam Masih diam Nggak Nggak secara terbuka Mengakui hubungan Spesialnya Dengan Dayana Dan dia bilang Hanya teman aja Dan saya harap itu Dilakukan ya Dilakukan setelah Mungkin Dayana Bisa didatangkan ke Indonesia Mereka bisa bertemu Dan bisa jadi teman Gitu ya Karena saya yakin Dayana itu Akan lebih cepat Upnya Daripada Vicky ya Jadi Vicky bisa Bisa Berjalan bersama Dengan Kesuksesan Dayana di Indonesia Jadi Vicky Naki Selaku orang yang Pernah mengangkat Dayana Bahkan terangkat juga Jadi up juga Karena Nilai jual Vicky Naki Di Indonesia Sebenernya Masih kalah ya Pamore sama Dayana Ini terbukti ya Terbukti Kalau kita klik Pencarian Di Youtube Kalian klik Dayana Itu Nomor satu Nomor satu Maksudnya lebih tinggi Statistiknya Ketika Pencariannya Dibanding sama Pencarian terhadap Vicky Naki Yaitu Gak tau deh Psikologi Orang Indonesia Itu gimana Mungkin karena Hater juga mencari Informasi tentang Dayana Terus Fansnya juga Mencari informasi Tentang Dayana Jadi Yang teratas Di pencarian Di Youtube Itu ya Dayana Bukannya Vicky Naki Nah ini harus Dipahami Sama Manajemen Bapau ya Manajemen Bapau Dan gak tau deh Mungkin Nanti bakal ada Persaingan nih Dari manajemen Apa nih Renando Mama Isa Manajemen Bapau Atau Sangat mungkin Sekali Manajemen Rans Karena mereka Emang lagi Gencar-gencarnya Mencari talent Baru Untuk Jadi Konten mereka Dan ini Sangat Menguntungkan Saya yakin Dan saya sih Lebih setuju Rans Karena Rans ini Channelnya Banyak deh Coba Kalau misalnya Dayana Gak hanya Untuk jadi Pajangan Di Jakarta Dia diajak Jalan-jalan Ke Bali Ke Lombok Ke Aja Ampat Yang memang Raffi Amat Udah pasti Punya akses Kesitu ya Dan dia udah Sering banget Ke tempat-tempat itu Dan bisa jadi Konten Untuk Menyebarkan Pariwisata Indonesia Nanti juga Bakal Orang Kazakhstan Ibunya Yang lain-lain Bakal bangga Sama Dayana Di Indonesia Dan itu Video-video Yang bakal dibuat Transition Entertainment Bakal Mendapat Viewer Dari Bukan hanya Indonesia Bahkan Mungkin Negara-negara Pecahan Uni Soviet Yang sekarang Dayana Udah punya album Dan kemungkinan Udah banyak Orang yang mengenal Dia Apalagi Dia punya Banyak Teman-teman Youtuber Dari Dubai Ini bakalan Jadi Semacam Apa ya Tau sendiri Raffi Amat Ini terbuka Apalagi Dia sering Berkeliling Keluar Indonesia Jadi Persatuan Para Youtuber Jadi Lebih Erat Dengan Adanya Nanti Dayana Punya Teman Yang Di Dubai Raffi Bisa Memperkenalkannya Misalnya Jadi Ada Kemistri Antara Rans Entertainment Dan Dayana Menurut saya Ini pendapat Pribadi saya Jadi Kalian Bisa Nggak Setuju Namanya Juga Prediksi Prediksi Saya Dan Saya Harap Rans Entertainment Bisa Menghubungi Dayana Halo Belum Keduluan Sama Mama Isa Dan Fernando Atau mungkin Secara Diam-diam Bapak Juga Mulai Menyodok Kita Tunggu Kelanjutan Cita Sekin Sebenarnya Video Saya Ini Sudah Kering Di Tenggorokan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Alright, bye-bye.